Hai ketemu lagi dengan saya Isan, kali ini kita akan membahas mengenai user behaviors ya di klik se google atau google search user behaviors yang saya maksud disini itu adalah kita akan menganalisa bagaimana sih aktivitas orang ketika dia searching di google kemudian apa yang dia lakukan, dia klik, kenapa dia tidak klik disini sudah ada hasil researchnya orang, sekali lagi ini hasil researchnya orang bukan hasil research saya ya where user clicks after searching se google jadi maksudnya adalah ketika teman-teman ngetik di google ngetik sesuatu kemudian apakah orang-orang itu atau pada umumnya users di google itu ngeklik sesuatu atau tidak nah ini data diambil, ini sampelnya ya, sampel research ini data diambil dari 1 billion plus jadi 1 billion plus search pada 10 juta users ya ini 1 miliar data search, data search dari 1 miliar ini jumlah orang yang mencari itu adalah 10 juta dilakukan di US dengan desktop dan mobile ya kalau mobile itu ada banyak bisa handphone dan bisa tablet oke kita akan bahas satu persatu ini ada tulisan 3,58% itu pay page clicks to non google sites jadi mereka ngeklik itu yang iklan berbayar di google jadi kalau dia tampil di atas itu ada iklan berbayar nah itu yang mereka klik kemudian disini ada organic clicks to google site ya ini yang ada banyak ini sebenarnya contohnya tetapi dari hasil research ini yang paling krusial itu adalah yang paling bawah tentu yang paling besar ini ada yang 48% dan 41% kemudian disini ada 0,11% pay clicks to google sites ya tapi akan kita fokuskan research ini atau bahasan di research ini itu di yang dua ini 0 click search dan organic clicks apa sih yang dimaksud dengan hal ini oke kita akan mulai dari yang faktor paling besar yaitu 48,96% 0 click search nah 0 click search ini artinya ketika user itu mencari di google kemudian dia tidak klik apa-apa dia hanya membaca informasi di google itu kemudian dia tidak mengklik atau dia tidak menuju ke website yang memberikan informasi dia hanya stay di dalam search research nya google itu kemudian yang kedua disini ada 41,45% yaitu organic clicks to non google sites nah organic clicks to non google sites ya bukan miliknya google ya artinya dia datang dia ngeklik ke website yang dituju atau misalkan yang memberi informasi contohnya seperti apa kalau di dalam user search ini seperti ini dan saya yakin ini teman-teman ini tadi saya sudah browsing ya cara merawat kucing cara merawat kucing ini sudah ada tulisannya di paling atas ini rich snippet ya dan di paling atas ini sudah ada highlight nya 6 tips merawat kucing dengan baik agar tumbuh sehat oke saya balik ke sini apa sih maksudnya 48% 0 click search 41,45% organic clicks oke kita bahas satu 0 click search ketika orang mengetik keyword ini cara merawat kucing dia 0 click 0 click itu dia tidak ngeklik apapun disini pertanyaannya yang paling krusial itu adalah kenapa orang tidak mengklik bukankah tujuannya orang membuat website biar dia dapat pengunjung biar websitenya dikunjungi akan tetapi ini user behavior atau aktivitasnya users perilakunya user ketika dia masuk ke google ini dia tidak ngeklik dia hanya membaca di google ini contohnya 6 tips merawat kucing dan ini jumlah tipsnya itu ada 6 dan 6-6 nya sudah ditampilkan di box nya google yang rich snippet seperti ini nah itu alasannya kenapa user tidak akan datang atau tidak ngeklik ke websitenya tapi ini bagaimana ada 41% isan organic clicks to non google site artinya dia langsung ngeklik disini dia ngeklik nih 41% orang ngeklik seperti ini dia buka lah ini antara jambi antara news punyanya yang cabang jambi ya dia ngeklik dia baca yang ini itu jumlah persentenya 41% lebih kecil daripada orang yang tidak ngeklik jadi jumlah orang yang tidak ngeklik itu lebih besar jadi 48% itu orang hanya cukup puas dan informasi yang seperti ini saya yakin teman-teman sering melakukan hal yang ini juga ketika dapetin informasi yang seperti ini apa yang diinginkan sudah terpenuhi di google maka kita tidak perlu lagi untuk ngeklik ke dalam websitenya karena semua informasi yang kita inginkan kita sudah lihat di halaman googlenya itu yang dimaksud dengan zero click jadi orang-orang tidak ngeklik ke website nah kalau seperti itu bagaimana hanya google saja dong yang diuntungkan sementara si pemilik website tidak diuntungkan memang benar hanya google yang diuntungkan pemilik website tidak diuntungkan kemudian disini yang sekali lagi sekelangi ya jadi 41% itu yang ngeklik sementara 48% itu tidak ngeklik nah jadi ini jadi tantangan tersendiri bagi orang SEO ya terutama yang punya jasa SEO atau yang punya perusahaan atau agensi di bidang SEO karena berat sekali dan semakin kesini kan semakin berat faktanya hanya 41% orang saja yang mengklik sementara sebin besar tidak mengklik itu sebabnya kalau teman-teman ada di page 1 nya google dan ada berada di nomor urut 1 teman-teman tidak mendapat CTR atau click through rates itu dengan possibility di atas 70% biasanya itu kita dapat 30-50% meskipun dia ada di halaman nomor 1 ya kenapa seperti itu? karena orang masih scroll terus tidak semuanya ngeklik ini contohnya misalnya begini cara merawat kucing ini jumlah search volume nya itu jumlah orang yang mencari sebulan itu kira-kira 1000 seharusnya kalau kita di page 1 dan nomor urut 1 itu kalau di 50% saja CTR nya kita akan mendapatkan traffic jumlahnya kira-kira 500 tapi kita jarang akan mendapatkan itu kenapa? ya karena 41% tadi itu hanya 41% orang ketika dia mencari disini kemudian dia ngeklik website kita meskipun kita ada berada di nomor urut 1 nah itu yang jadi masalahnya permasalahannya terus apa yang bisa kita lakukan? untuk saat ini sih tidak banyak yang kita bisa lakukan selain memang menulis judul yang sangat mungkin ini kurang baik untuk disampaikan tapi ya itu cara yang sangat efektif yaitu klik byte jadi judulnya mesti klik byte dan sinisnya biar orang penasaran kemudian dia akan masuk ke website kita atau disini teman-teman tulis bukan 6 tapi 15 atau 10 karena kalau dia 15 tidak akan ditampilkan ke 15 tidak akan ditampilkan oleh Google dia hanya menampilkan sedikit saja karena space-nya akan terbatas kira-kira begitu dengan harapan orang penasaran yang ke misalkan ini kan 6 yang ditampilkan kalau kita punya 15 dengan harapan orang penasaran yang ketujuhnya apa kedelapannya apa dan seterusnya karena kalau sedikit semuanya ditampilin sama Google yang untung hanya Google saja sementara kita tidak jadi begitu ya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye